Intro Assalamualaikum Wr Wb Hari ini masuk pertemuan 12 12 ini sebetulnya materinya sudah mencakup ke atas ya 13 dan 14 tapi gak apa-apa lebih detail nanti ada di pertemuan baik kita masih meneruskan pertemuan yang kemarin kita masih bicara soal kualitas, penilaian, dasarnya ya hari ini kita coba lihat beberapa model yang biasanya digunakan untuk melakukan penilaian perangkat lunak atau melakukan pengukuran jadi seperti saya katakan kemarin bahwa sebuah perangkat lunak apabila setelah di develop, dibangun dia harus diuji ada model pengujian tersendiri setelah diuji dia bisa diukur atau dinilai ada modelnya sendiri nah nanti ini kita coba lihat hari ini contoh-contoh model penilaian atau pengukuran dan apa saja sih yang diukur sebetulnya baik Anda bisa buka pertemuan 12-13 ya kalau di slide Anda bisa buka 12-13 nah itu eh sorry ini 14-15 ya 14-15 oke nah itu Anda bisa lihat tuh beberapa model yang umum digunakan yang umum digunakan Mekol Boham ya F-Rooms ya 4PS atau model Dromei dan lain BBN Star Model Kasman ISO 9126 ini juga untuk mengukur kualitas perangkat lunak kalau Anda sering dengar ISO 9000 ya pengukuran kualitas tapi 9126 khusus untuk perangkat lunak COVID juga bisa digunakan untuk mengukur cuma COVID COVID hanya punya indikator dia tidak punya alat ukur alat ukurnya dia menggunakan dari CMM capability maturity model tapi kurang tepat juga tapi yang umum umum digunakan orang ini nomor 1 ini Mekol jadi ini di kampus kita mungkin nanti di mata kuliah PPNP Anda akan belajar ini Mekol oke kita lihat Mekol coba saya lihat ke bawah dulu paling akhir nah Mekol punya 11 faktor 11 faktor yang akan dia ukur jadi dari sebuah perangkat lunak ada 11 indikator atau 11 faktor atau 11 jenis macam yang akan dia ukur jadi perangkat lunak ini yang diukur sebelah sini dari 11 itu dia ada pengembangan namanya kriteria kriteria kualitas atau quality kriteria jadi dari correctness dia punya pecahan ini misalnya reliability dia punya pecahan ada completeness konsistensi traceability ekurasi error tolerance dan lain-lain ini jumlahnya ada 33 jadi kalau Anda lihat dia punya ini punya Mekol Mekol punya 11 quality faktor dan punya 33 kriteria dari masing-masing kita balik ke atas apa saja apa yang diukur nah ini correctness apa correctness ya correctness ini kebenaran sebenarnya kalau kita lihat bahasanya kebenaran Anda bisa baca teorinya sejauh mana program menunggu spesifikasi dan menunggu tugas pengguna dan lain-lain nah ini yang khas ini pertanyaan dia harus bisa menjawab pertanyaan berikut aplikasinya aplikasi dan data sudah lengkap belum akurasi enggak konsisten ya correctness biasanya terkait dengan integritas data correctness pada saat kita masukkan rumus 1 tambah 1 apakah keluarnya 2 gitu ya itu correctness oke jangan-jangan kita masukkan 1 plus 1 keluarnya 3 oke kita minta data A yang keluar B ya itu beberapa terjadi oke correctness yang kedua efisiensi ya kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan efisien ya sebenarnya ini kurangin sebenarnya saya enggak bisa jelasin anda bisa baca nih efisiensi bahasanya campur-campur oke masalah sumber daya termasuk efisiensi masalah bobot data ya bobot data ini seberapa besar sih penyimpanan itu bisa kita kompres ya database dibutuhkan sekian besar kita bisa kompres datang disimpan itu masalah efisiensi juga ya perangkat keras perangkat kunak jaringan semua bisa mencakup sumber daya ini katanya mesin fasilitas dan personel personel juga efisiensi satu orang beberapa orang banyak orang menangani satu sistem lebih lebih efisien mana dibandingkan satu orang menangani beberapa sistem itu biasanya bisa dihitung ada orang-orang tertentu yang mampu menangani banyak sistem ya multi sistem dia bisa tangani sendiri itu efisien banget oke fleksibiliti oke upaya untuk yang diperlukan untuk memodifikasi program operasional ya upaya untuk mengubah memodifikasi ya apakah perangkat lunak itu gampang dimodifikasi ya apakah dia gampang beradaptasi dengan lingkungan lain dari platform yang berbeda itu flekid yang dimaksud dengan fleksibiliti ya fleksibiliti dalam pengukuran perangkat lunak biasanya jarang diukur karena jarang sekali perangkat lunak yang kalau dulu ya kalau dulu ya yang fleksibilitinya tinggi tapi kalau sekarang mungkin udah banyak dia mirip dengan satu indikator yang lain nanti kita lihat ada indikator lain yang hampir sama dengan fleksibiliti jadi beradaptasi ini misalnya beda platform ini saya install di android kemudian saya install lagi di windows jalan gak saya install lagi di linux versi berapa jalan gak fleksibiliti oke cara pengujiannya begitu ya ini uji dulu nanti baru diukur fungsionaliti nah ini fungsional anda sudah paham attribute yang menjaga keberadaan fungsi dan sifat simpositif mereka jadi ini pelangkat lunak untuk apa fungsinya memenuhi itu gak oke fungsionaliti berfungsi sesuai yang dibuat gak ini yang paling banyak diuji jadi dalam skripsi mahasiswa anda kalau mau melakukan penilaian perangkat lunak tidak pakai 11 faktor ya karena kalau pakai 11 faktor ini gak akan selesai skripsinya cukup satu faktor saja fungsionaliti hasilnya sangat banyak ya biasanya ini yang dipakai fungsionaliti faktor lain jarang baik terus ya jadi ini ini yang di yang kita ukur nanti fungsi fungsinya sesuai dengan use case itu oke integriti nah ini integriti juga tadi di atas sempat saya bandingkan dengan correctness ya sejauh mengakses penangkat lunak atau data diakses orang tidak berhak bisa dikendalikan gak karena integriti ini juga biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan database apakah data itu pada saat disimpan sama setelah di upload pada saat mau di download ya karena ada beberapa data yang dirubah misalnya sudah tidak sudah tidak sama yang disimpan dengan yang di upload dengan yang disimpan bisa jadi dirubah misalnya oke berikutnya interprobability ini saya langsung lewat aja lah ya kita lihat sekilas-kilas udah bisa baca nanti interprobability ada maintainability kemampuan dia untuk di maintain dirawat ya kemampuan dia untuk dirawat nah ini kemampuan dia untuk di apa bentar-bentar bentar konsentrasi saya hilang nih oke nah ini hubungan dia dengan komponen-komponen yang lain ya interprobability hubungan dia dengan perangkat keras yang lain misalnya atau perangkat lunak lain gampang gak dihubungkan gitu maintainability kembali ya kemampuan dia untuk di maintain dirawat gampang gak dirawat perangkat lunak portability portability ini yang saya bilang hampir sama dengan integrity ya bukan integrity ya hampir sama dengan flexibility dia gampang gak dipindahkan ke lingkungan yang lain tapi biasanya kalau portability ya dia kaitannya dengan perangkat keras bisa gak aplikasi ini di install di laptop seri apa bisa gak di install di handphone seri apa ya itu portability kalau flexibility biasanya berkaitan lebih keras dengan perangkat lunak oke nih portability saat dimana aplikasi itu komponen dapat dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain baik tingkat reliability ya bukan reliability reliability kemampuan produk perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu ketika digunakan dalam kondisi tertentu ini ketahanan reliable kuat gak tahan banting gak dia pada saat dia dibebani dengan inputan yang banyak databasenya bisa kuat gak pada saat dia diakses sekaligus oleh ribuan user dia kuat gak handal ya bahasa Indonesia ini handal kehandalan nah itu baik ini reliability ini juga sering di uji ini yang sering dinilai ya dalam perangkat lunak jadi yang paling sering itu fungsionality dengan reliability itu paling sering dinilai beberapa mungkin lebih senang main-main di security ya reusability oke satu faktor kemampuan dia untuk digunakan kembali testability kemampuan dia untuk diuji gampang gak diuji perangkat lunaknya bisa diuji gak testability understandability perangkat lunak ini cocok gak nah gitu untuk untuk hal-hal tertentu jadi kalau kita oh coba ini saya pakai buat perusahaan saya ini untuk ditaruh di bagian keuangan bisa gak cocok gak nah gitu understand ability jadi kemampuan dia untuk paham digunakan di lingkungan tertentu kondisi tertentu bukan platform oke baik nah itu jadi ada beberapa tadi ini juga mungkin gak semua dibahas teorinya yang pasti dia punya 11 correctness reliability efficiency integrity usability maintainability testability flexibility portability reusability interprobability inter bukan interprobability interoperability ini kayaknya salah tadi interoperability 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 nah ini yang betul oke nah jadi 11 faktor itu hanya untuk pengenalan saja lebih detail nanti Anda akan dapat di mata kuliah yang lain ya namanya PPMPL nanti Anda akan ditemui baik cukup videonya selamat mendengarkan mudah-mudahan bisa berguna untuk Anda 12 pertemuan yang saya upload ini videonya terima kasih kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih